Hai semuanya Selamat datang di video Saksesoris yang pertama Ini adalah yang pertama So, untuk pertama Kalinya saya akan mereview Salah satu barang yang cukup mahal Tapi worth it gak ya Kalau misalnya kalian yang lagi cari Geek Bank atau mungkin Cari case ya Untuk seksifon alto terutama Atau tenor Tenor ada juga kayaknya Cuman gak tau deh Kayaknya Nah disini Saya sudah ada rekomendasinya namanya Omebaige Tulisnya gimana ya Tulisannya sih Omebaige Cuman bacanya gak tau gimana ya Kalau ada yang tau cara bacanya gimana bisa tulis Di kolom komentar ya Sebelum saya bongkar Omebaige ini Ada baiknya kalian bisa Subscribe dulu Supaya Saya bisa makin niat lagi bikin videonya Untuk mereview-review saksesoris berikutnya Jadi disini Saya membeli salah satu Omebaige dengan seri Fashion 02 ASC Itu ada yang warna hitam Sama yang warna Merah ini Nah, tapi ada bedanya Kalau yang hitam itu Di bagian belakangnya Itu Jadi yang ini Di bagian belakang ini Ini beda Tapi fungsinya sama Dalamannya juga sama Semuanya sama Cuman ini yang beda Dan matanya beda Oke Dan Saya mendapatkan ini Harga berapa sih Beli di Mahana sih Saya mendapatkan ini Di Musi Gear Indonesia Dan Dengan Harga yang Ditawarkan pada saat itu 3,9 Cuman Tersediaan barang yang masih ada Atau enggak Kalian bisa cek sendiri Misalnya Langsung Musi Gear Indonesia Ini saya enggak di endorse Tapi memang Saya beli sendiri Karena memang saya butuh Maren saya juga Sudah cari-cari banyak gitu ya Mulai dari yang Merk-merk Terkenal Sampai yang Terkenal Termasuk ini Dan Saya lebih mantap Yang ini Kenapa Yuk kita lihat Jadi sebelum kita Melaju Ke Hubungan yang lebih seri Bagus Saya akan Melihatkan kalian Paket penjualannya Itu Isinya apa aja Gitu So ini Harus saya turunkan dulu Oke Dan Nih Ini Ada Kayak laundry bed Gitu guys Gede banget Ya Jadi di laundry bed Ini Isinya banyak Jadi Di dalam laundry bed Ini pasti Plastik 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 apa namanya barcode juga terus yang pasti kenapa saya beli Ombi Baiga salah satunya ada kartu garansi di sini ada kartu garansi cuman nggak tahu deh gimana caranya ke sini ada tsa log tsa log nanti fungsinya buat apa sih dalam macam akan saya jelaskan terus nametek lagi dan yang enggak didapetin dari gigi-gigit lain mungkin terlihat adalah kita mendapatkan strep strep seksofon kita rasanya gimana nyaman apa enggak mungkin saya bikin videonya lagi ya buat video selanjutnya ini sih so far bahannya halus banget halus banget cuman kayaknya nggak begitu nyerep keringat deh cuman so far enak sih lembut banget lebih pakai enak-enak sih cuman kata layak dari segi segi keamanan dan jalan-jalan cuman yang yang kalau meyakinkan juga di sini nih di bagian huknya di bagian huknya ini ada plastiknya jadi itu enggak akan merusak cincinnya yang ada di sisopon untuk kita kaitkan gitu kan jadi itu enggak akan gampang kemakan gitu biasanya kalau yang hukinya metal pasti akan akan saling rusak itu akan saling ngikis nah ini kalau dipakai plastik harusnya lebih aman cuman untuk bebannya dan dan segala macam saya belum belum tahu belum coba mungkin nanti ya kan saya bikin video selanjutnya mungkin Oke paling itu sih terus ini ada wire buat apa di sebenarnya kalau wire ini secara garis besar ini buat nambahin eh apanya jadi ini fungsinya untuk memperbantukan huk huk huknya pengait-pengaitnya nah gitu tuh kalau misalnya kalian mau pakai wirenya itu bisa langat dengan cara kita masukin di sini diselah-selahnya oke mau dibikin dua mau dibikin satu doang juga bisa sih kayak kita masukin satu aja ini kali ya biar lebih gampang seperti ini pencangin ini tinggal puter doang kok gampang tinggal puter-puter doang seandainya ini sampai yang hubnya ini sampai patah masih ada ini dua cadangan ya kan ini bisa di bikin dua gitu ya bikin dua jadi buat pagi bisa tergantung selera kalian kita mulai dari mana dulu kita mulai dari looknya kali ya depan bagus banget sih dari depan sini kita pada atas yang lumayan gede banget kalau kita misalnya bawa banyak barang misalnya kayak stand terus bawa apalagi read cadangan satu box gitu terus bawa mic mungkin nah kalau kalian pakai wireless system yang cukup gede harusnya buat misalnya kayak seukuran kayak PGX-BLX ini i'm sure ya terus SLX masih bisa terus pakai Samsung itu bisa DTS bisa masuk banyak lah itu AKG juga masuk juga jenisnya harusnya masuk juga cuman memang lebih aman kalau ada casenya tersendiri kalau kalian yang malas ribet sih ya pakai ini aja udah cukup dan selain tasnya yang gede ini yang selain tasnya yang gede ini tasnya itu tuh fiturnya banyak banget ya mulai disini ini ini apa sih sebenarnya ini balunya adalah shower cap apa sih bukan shower cap apa namanya jasujan ya jadi Omibag itu mikirin banget bagi kita yang kayak mungkin kalau di luar negeri kalau pergi di car jalan naik busway atau naik MRT kayak gitu-gitu terus kehujanan segala macam itu akan lebih aman memang terus disini juga ada bahan kulit kulit-kulitnya kayak kulit-kulit simpetis gitu ya tapi oke banget kesannya elegan banget terus disini ada produknya Omibagia lalu di bagian ini ada kayak garis-garis kecil dua gitu ini yang sini ada tiga ini reflektif guys kalau kalian lihat disini harusnya ini sangat amat menyala ya ini reflektif so kalau kalian yang naik motor gitu kan bahwa beginian itu bisa terlihatlah dengan cahaya terus ini kayaknya bahannya udah sama reflektif tapi mungkin nggak akan seterang yang ini tapi nggak tahu deh yang bahannya apa cuman oke juga gitu kesannya elegan banget emang untuk tas ini dan di fitur tas ini tuh banyak banget yang bisa saya bahas jadi ini saya buka tuh bisa balik lagi tuh dikit-in lagi nah nah disini ini saya bawaannya cuman sedikit ya ada strap ada stand-in yang kecil sebenernya bisa masuk bel mode discussion terus kalau misalnya kita bawaannya bisa banyak banget nggak muat disini ada risk rating lagi bos jadi dipastikan aman dan dipastikan aman tuh bisa setinggi ini gitu kan kalau di dalam tasnya apa aja sih gitu dan bahannya ini bahannya sih sebenernya kayak apa ya kayak jasujan gitu jadi nggak gampang rembes gitu airnya pasti dan disini juga banyak banget sini ada kayak jari-jari-jari juga ya buat kerit atau mungkin apapun itu terserah kalian sih mau isi dengan apa aja ada buat ballpen ya kan ada di kantong so apalagi ya dan ini volume-nya cukup luas banget ini kalau misalnya kalau misalnya kena hujan terus kalian harus cuci bisa aduh kalau misalnya kalian kehujanan kemudian kesnya kehujanan lupa nggak pakai jasujannya terus kotor bisa cuci nggak bisa-bisah disini kan ada kancingnya nah ini ada kancing-kancingnya ini ini baut sih ini baut bisa diputar yang tadi saya udah kasih lihat itu ada dua cadangan dua cadangan baut itu buat ini buat tasnya jadi ini bisa diputar ini dapat empat dari sini 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 sama di dalam sini ada itu bisa diputar dan bisa dilepas so sangat aman dan bisa dicuci juga kalau bahan bahannya disini adalah bahan fiber dan pastinya aman kuat banget kok saya pakai berhari-hari ini beberapa minggu ini juga nggak ada kumplengan apa-apa semuanya aman nggak ribet gitu dan selain tas yang ada di depan ini juga ada tas yang di belakang nah ada tas yang di belakang ini bertujuan sebagai cushion juga sebagai tas tambahan gitu kan ini bisa bisa dilepas ini ada velcro nya bisa dilepas jadi ini kalau yang ini kotor juga kalau yang ini kotor juga bisa dicuci juga kalau kalian males pakai casingnya nih pakai tasnya ini bisa dilepas dan ini velcro doang tapi memang agak-agak apa ya agak keras aja kayak hati mantan kamu dan di tas ini ada talinya sendiri jadi ini bisa dibawa sendiri sih itu kalau kalian yang bawa laptop atau mungkin bawa iPad terus sheet music itu bisa banget dan di dalamnya itu cukup banyak banget ya jadi ini di fiturnya ini ada dua skat tuh kerennya ada dua skat ya nah jadi bisa lah kalau kalian bawa kemeja gitu masih bisa sih bawa jas mungkin kegedean tapi harusnya muat itu pasti muat gitu oke habis itu setelah ini harusnya balikkan dulu karena saya sangat suka banget di sini juga bahannya sama kayak yang di depan kayak kulit-kulit sintetis gitu dan ini empuk banget nyaman banget kalau misalnya nggak ada isinya yang keras-keras gitu ya jadi enaklah bahwa omibage ini sepanjang perjalanan tuh nggak capek gitu ini bisa jadi cushion buat punggung kita biar nggak tahu capek nggak langsung yang kena ke punggung gitu yang membagi fibernya dan biasanya kalau kita beli feedback itu pasti kendalanya ada di strep kita dapat strepnya tenang kalau only baby case kita kita akan mendapatkan dua strep langsung yang seperti ini langsung dapat dua strep2 strep seperti ini dan ini strepnya juga bahannya gila keren banget memang nih sampai sekarang saya masih emis ya ini bahannya reflektif juga yang ini reflektif jadi kelihatan bersinar banget ya karena lampu dari dari situ langsung pastinya akan kelihatan lebih terang banget ini terus di bagian tadi namanya itu ada tulisan omibage gitu oke terus di bagian belakangnya itu kalau kalian tahu karpet-karpet yang yang apa ya bukan karpet sih apa sih pokoknya kayak karpet-karpet gitu jadi kalau kena baju kena kain gitu dia akan lebih lengket kan lebih lebih mencengkram jadi nggak gampang nggak gampang turun gitu kan kalau misalnya kayak kain-kain biasa gini kan pasti gampang banget untuk turun gitu kan nah sedangkan kalau di omibage kita dapat strapnya pun bagus dan ini enggak gampang merosot gitu terus keunggulannya selain itu apa strapnya nggak cuman strap yang langsung ke sini tapi kita pakai yang namanya hook kita pakai pengaiknya yang biasanya kayak buat orang bukan hiking apa sih climbing nah itu nih ya jadi disini akan saya lepas satu ya kasih lihat ya ini ada hooknya seperti ini terus nanti kalau misalnya kita udah udah kaitkan gitu kan ini kita bisa naikin buat ngelok nah kalau udah kenceng dia nggak akan gerak lagi nah ini nggak bisa dibuka aman jadi ini aman dan ini juga bisa diputar-putar jadi nggak gampang kusutlah gitu ini lebih memudahkan kita sebenarnya dan kita nggak cuman dapat dua doang tapi kita dapet muka di sini juga ada di sini juga bawahnya jadi ini aman banget di omibage kita juga dapet mentek mentek ini juga terkesan terkesan mahal karena kayak ini dari kulit sintetis saya tahu ini kayak buat bahan rompet gitu ya di sini ada nama ada pedres ada nomor telepon dan pakai pengaiknya juga seperti ini gantungan so kalau misalnya case kalian hilang paling nggak di sini sudah ada nameteknya yang kalian bisa tulis kalau misalnya sampai hilang ada orang yang bisa ngasih tahu barang kalian ada gimana gitu sebenarnya ya fungsinya ya kalau misalnya kabel rasi segala macem ini menguntungkan sekali sih sebenarnya dan di sini handle nya ada dua satu di samping dan satu di atas beda bahan tapi sama kuatnya nah oke kita mulai dari mana dulu dari handle atas dulu deh ini aman banget karena ada 4 baut di atas bawahnya terus ini ada kain yang cukup tebel ini kayaknya tebel banget sih ini nggak gampang robek kecuali kalau kalian silet pasti akan robek tapi kalau misalnya kayak buat tarik-tarik aja buat angkat beban case ini doang harusnya nggak akan nggak akan cepet robek terus juga di sini ada kayak balik lagi kayak gini nih kulit sintetis juga jadi bakal nyaman jahitannya pun rapi ya jahitannya ini rapi jadi nggak gampang nggak gampang apa sih kalau bahasa jawanya tuh nggak nggak gampang bretel nggak gampang lepas nah itu jahitannya nggak gampang terurai gitu so itu akan aman banget handle nya enak nyaman terus looknya keren dan ini kuat banget kok saya udah coba tarik-tarik berkali-kali ya nggak ada masalah tuh dengan baut-baautnya nggak ada yang goyang atau suara macet lalu kita ke handle yang di samping handle yang samping ini bahannya plastik so far ini plastiknya kuat banget dan ini yang membedakan dengan handle-handle yang lain kalau handle yang lain ada yang dari besi gitu dari baja mungkin kalau ini dari plastik ini plastik terus yang glossy ini ini juga plastik ya baru di dalamnya itu pakai besi jadi yang bikin saya sangat berkesan ya dengan handle ini adalah karet yang ada di sini ini karet nah ini karet empuk banget karetnya tebel empuk dan kalau kita misalnya bawa buat jalan jauh misalnya kita handle gini doang kita nggak gampang capek tangan kita nggak gampang perih biasanya kalau yang nggak ada minyanya tangan kita pasti capek kayak di sini panas gitu lapak tangan akan panas kayak ngangkat beban yang lumayan berat gitu kan kalau ini enggak ini masih enak banget handle nya nyaman tapi ya gitu kalau misalnya kalian kena panas ya hati-hati aja gitu kalau ini juga karet kalau kena panas yang berkelanjutan ya pasti akan gampang leleh jadi kalau misalnya kalian pakai mobil mungkin jangan taruh di mobil terlalu lama sih apalagi yang parkirnya di luar gitu yang panas gitu kalau bisa jangan karena akan mengurangi umur dari karet ini sendiri tapi so far saya pakai ini keluar siang segala macem ini enggak ada masalah dan ini kenapa handle oke di bagian ini ada merek Omibigil nya juga ini kuat banget ini kuat banget Omibigil terus di bagian sini ah ini tsa log apa itu tsa log tsa log itu fungsinya kalau misalnya kita kita buat ke repot gitu ya ini buat traveling sih lebih tepatnya kalian bisa temuin tsa log itu di koper-koper mahal biasanya koper-koper jaman sekarang sih udah banyak yang pakai tsa log yalah koper-koper jaman sekarang itu udah pakai tsa log setahu saya jadi tsa log itu gunanya untuk munci case kalian kalau misalnya kalian suka berpergian ke luar kota gitu jok-joknya luar kota luar kota luar kota joknya luar kota gitu yang butuh mungkin naik pesawat naik ya biasanya naik pesawat sih yang harus naik bagasi dan segala macem gitu kan kalau misalnya sampai harus masuk ke bagasi nggak di kabin terus yang yang meriksa gitu kayak merasa curiga barangnya isinya apaan kalian udah pernah lihat kan ada dulu ada berita yang kopernya dibuka paksa sama pihak bandara untuk pengecekan lebih lanjut karena dikunci dan nggak bisa buka so dia harus buka zippernya secara paksa itu akan merusak banget zippernya kalau misalnya kalian di omni bagi ke sini terus kalian bawa ular bawa pisau bawa apalagi bom bawa mantang di dalam sini nah pasti pihak bandara akan curiga kan dalamnya isinya apaan untuk memastikan jadi nanti pihak bandara akan membukanya sendiri pakai kunci tanpa membuka mengatur-atur kode kalian gitu intinya begitu so biar pihak bandara pun juga nggak harus buka paksa zipper kalian gitu terus kalau buat berdiri gimana nih nih kalau buat berdiri kan masih kokoh karena disini ada empat kaki-kaki terus yang begini di bagian sini nih ada tiga kaki juga terus di bawahnya ini juga ada karet-karetnya listnya jadi tambahan informasi sebenarnya Omibayus kesini pernah saya pakai juga waktu saya perjalanan dari kelapa gading ke Jakarta Selatan ke kosan kondisi hujan dan saya pakai Omibayus dan saya pakai Omibayus case ini tanpa jas hujan overall aman nggak ada air masuk why di zippernya itu sebenarnya kalian sudah terlindungi dengan karet-karetnya terus ada ada covernya juga sih di zippernya ini so itu akan aman banget biar airnya nggak rembas masuk gitu tuh tuh sampai belakang ya zippernya sampai belakang terus apalagi ya semua huk-huk udah oke sekarang ke bagian dalam bagian dalam saya punya saya punya sesofon bigbell kira-kira muat nggak ya kebetulan sesofon saya bigbell dan muat aman banget malah kalau yang bigbell dia akan terkesan lebih tight jadi nggak gampang goyang di dalamnya dan inilah Omibayus case fashion 02 ASC dimana kalau yang tipe ini itu bedanya sama yang contour apa kalau yang contour itu nggak ada tempat neck dan tempat mood piece nya kalau ini ada dan ini ada tempat-tempat necknya ada tempat mood piece nya ada tempat saya coba nya itu sendiri yang cukup luas terus di bagian atas ini di bagian sini ini karena saya sudah pakai lama jadi ini udah bentuk di screw saya jadi ini udah cekung banget tadinya ini rata tadinya saya awalnya kayak mikir ini bisa nggak ya karena ada pos-pos tertentu yang sampai ke atas muat ya ternyata setelah saya pegang pegang di sini oh ini lumayan juga nggak akan merusak karena di sini empuk banget bahannya juga dari musa so bakal aman banget beda kalau yang sini stereofon keras kalau ini ini ada gusanya stereofonnya keras bahan brudu aman banget halus banget bersihnya juga gampang tinggal di vacuum cleaner bekelar dan di sini juga ada kayak ribbon pitar bukan pitar tali tapi apapun itulah tujuannya apa biar case nya ini nggak terlalu buka lebar-lebar banget gitu ya jadi ada ada penyanggarnya jadi bukanya nggak bisa terlalu lebar-lebar banget secukupnya dan ini memang cukup banget buka segini nggak nggak usah lebar-lebar kenapa sih cuman ini doang dan ini juga cukup kuat aman juga itu tadi dalamnya terus sekarang udah saya isi banyak banget barang barang disini ada sisohonnya sendiri ini tight banget ini kebetulan saya pakai julie scalework EX90 seri yang kedua jadi ini seri yang intermediate dan bentuk belnya tuh aneh banget ya agak agak gimana gitu tuh jadi belnya kayak gede tapi nggak gede-gede banget tapi bentuknya disini cukup nah saya sempat bertanya-tanya juga sama korean musikir terus dia bilang dari kemarin ada yang pesan bigbell pun nggak ada masalah oke jadi saya mata untuk ambil terus saya coba wuh entar nggak ada masalah memang tidak ada masalah sama sekali apalagi ya yang harus saya kasih tau ya hmm nggak ada sih dan apalagi ya omibayu case nggak ada sih oh iya bobot 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 dari omibayu case ini itu sekitar empat kiloan lima kiloan lah hmm kalau di internet ya saya nggak nggak tanya timbangan jadi saya nggak bisa nimbang sekitar empat kiloan lah empat kiloan empat kiloan jadi kalau kalian yang dari luar kota mau beli ya spend lima kilo lah paling buat biaya omkirnya kalian bisa tau ya kira-kira kalau beratnya lima kilo harus bayar kurinnya berapa kira-kira apa lagi ya yang harus saya beritahu atau kalian masih ingin tanya-tanya tentang omibayu case di seri fashion 02 ASC ini kalian bisa komentar di bawah ya atau mungkin kalian merasa cukup dan kalian mungkin pengen ngasih tau ke temen-temen kalian kalian bisa bagikan video ini silahkan dibagikan ke temen-temen kalian biar temen-temen kalian juga bisa mendapatkan informasi yang sama dengan kalian so see you guys God bless you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax